Kita dapat upgrade dari Deluxe King Ocean Views ke Suite Room Ocean Views juga Sekarang kita lagi ada di Dialog Hotel Banyuwangi Kita mau staycation disini Selama berapa? Dua hari dua malam? Eh, tiga hari dua malam Gak sampai tiga hari Perjalanannya panjang Dan review perjalanan gue dari Jakarta ke Banyuwangi bisa dilihat di video itu Oke? Terima kasih telah menonton! 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 Tidak terima kasih telah menonton! Suite Room, Ocean View juga Kita juga ada kecuali juga untuk suite nya Yang Bapak Prayogini nanti di gedung 3 Yang Bapak dan Ibu Aljilah di gedung 1 Kirinya sama-sama bagus Oke gimana? Alhamdulillah 18 jam cuy 18 jam ke sini Dapat hadiah dari emasnya Tapi kita ga review loh Mas Gokil Nanti kita review pake drone ya Dari drone kesana Eh lucu banget bisa nonton disitu Jadi ternyata Surprisenya adalah Kami berdua Got upgraded to suite Happy Ini minuman tradisional Banyuwangi Apa itu Mas? Temulawak Sebenernya umum sih cuma di Banyuwangi banyak yang pengrajinya ini Oh gitu Jadi ciri khas ya Banyak, kami industri juga banyak Mas Miko terima kasih Terima kasih banyak Ntar saya bilang Cheers Wuhuuu Masuk-masuk Segar tapi Awas-awasan Segar-segar Segar banget, kamu cobain deh 8.01 PM Halo selamat malam Halo selamat malam Sekarang kita lagi ada di restorannya Dialog Hotel Nama restorannya apa ya? Nama-nya Dialog Resto Ya karena restorannya cuma satu Jadi kita sebut aja Dialog Hotel Oke jadi kita makan malam kali ini Ini ada Tiga menu Yang berbeda Yang paling Mau kita sorot adalah yang ini Ini the best bebek Di Dialog sih menurut gue Iya emang Dia tuh ada Kacang panjangnya Ini kacang panjang ya Kacang panjang terus kayak Dibikin pele... Ini bukan pelecing sih apa ya? Ini mirip-mirip Iya mirip-mirip sih Ya pokoknya dibikin Kayak bumbu-bumbu Bali gitu Enak kok Gue tadinya pengennya Bebek singjay Cuman gak kesampaian Pesenin nih Tapi gak kalah Kesampaian juga makan bebek Sedapet tuh Sandwich aja Sandwich aja Tapi pakai entang Makan malam mager Hah Nah ini ibu hamil Ini ibu hamil gimana Bu? Carnaval Ini Dandelion Cic Cicnya empuk banget sih Iya Cuman kucinya kecil Kucinya kecil Black pepper Black pepper ya Enak Ini ada Mask potato Ada bayam Ini aneandrim Terus kita nambah french fries Minumannya ini Kokonat Ini namanya kokonat Cooler Kokonat cooler itu Kalau gak salah Kelapa Terus dikasih Kayak apa ya Serai gitu deh Kayaknya Kok serai siapa sih Pokoknya kayak Rempah-rempah gitu deh Enak banget Gak ada sodanya Gak ada Gak ada berbusa gitu Gak tau kalau di juice gini kan di blend gitu Kalau yang itu apa? Itu apa sih? Orange juice Oh itu orange juice biasa Itu orange juice biasa Oke Kalau yang ini Orange juice Orange juice juga ini Lemon tea doang Oke Di sini Itu Gak ada tisu Pakainya Kayak gini Ini apa ya? Celemek ya? Serbet napkin Serbet napkin Netkin gitu Gak pakai Eh ternyata tisunya ada Tapi Ini kayaknya lebih enak deh Bisa dicuci Ini sebenarnya digini Dia pakenya gini Ini bagus-bagus ya coraknya Coraknya bagus sih Ini bel lah Gak kotor Bajunya Serbet ya Serbet Nah Ini 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 sedotannya Sedotannya pakai sedotan bambu ya Wah Jadi Dialog Banyuwangi ini Go Green sekali ya Seru ngeliatnya Ayo Langgit makan Anginnya langsung Langgit Anginnya langsung Kayaknya Hai 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 selamat pagi Selamat pagi Barusan kita abis lihat sunrise Walaupun Sunrisenya Gak keluar Karena awannya tebel banget Nih kayak gini nih Yang perlu kalian tahu Disini setengah lima itu udah kayak jam Jam enam nya Jakarta kali ya? Enggak dong Iya Jadi udah terang banget gitu Jadi kalo misalkan kalian mau sunrise itu bangunnya jam setengah lima Enggak Enggak Kita kalo kalo mau sunrise disini itu bangunnya jam 4.15 udah harus keluar dari kamar Kalo nginep di hotel ya kalo nginep di hotel jam 4.15 tuh harus udah ke spot sunrise nya Karena kira-kira jam setengah lima tuh udah Terang Udah terang Udah orange Setengah lima pas itu udah orange Ya dan kebetulan hotel kita ini bisa banget buat melihat sunrise Jadi direkomendasikan oleh pihak hotelnya untuk melihat sunrise Yes Udah gitu bisa duduk-duduknya sunrise nya tuh disini nih Sunrise bisa duduk-duduk di pinggir kolam, bisa di cabana ini Tadi sih gua di cabana ini Sunrise nya di cabana ini Terus banyak yang fotografer di kolam Bahkan ada yang di pinggir pantainya situ Sekarang kita mau sarapan ya? Kita mau sarapan Sarapan disini tuh jam 6 pagi Sekarang udah jam 6 kurang 10 ya kayaknya Iya jam 6 kurang 10 Kita gangguin orang yang mau Ini orangnya lagi foto-foto Foto-foto mulu dia mah Mas Gapapa-apa kan lu kayak diemuh lho Mas Mas Tomas Ya diganti ke kita lagi di honeymoon Mas Tomas Hahaha Assalamualaikum Ini dia breakfast kita disini Ini coba lah testimoni Gimana breakfastnya kemarin udah belum ada testimoni kan kemarin? Belum Coba bapak Ini bapak kayaknya makanannya sehat banget nih pak Udah lumayan lah Tadi saya makan roti gandum Terus gua mesen omelette Lain cheese Ini juga enak Omelette nya bagus dia masaknya Terus sama bacon beef Ini beef ya Bukan Bebong 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 Salah makan Ini apa? Cereal ya? Cereal aja Tapi omelette nya enak Masaknya enak Pilihan makanan disini gak terlalu banyak Tapi Enak-enak ya penyajiannya Cukup lah Nah sekarang Kita sudah ada di kamar Yuk gua ajak room tour sedikit Kita mulai dari sini Setelah masuk kamar Di balik pintu Ini kita masuk kamar Di balik pintu ini ada gantungan Ada gantungan Terus ada tempat naro-naro Nah disini gua naro koper Terus disitu ada safe deposit box Nah disini ada seperti biasa Ada kopi teh Dan ini apa namanya Teko listrik Lalu disini tempat handuk Kalau kita baru datang ini ada Ada handuk Kemarin sih gua dapetnya 3 handuk Nah ini Tempat buat Washter hall nya Kita dapet Ada dua Kanan dan kiri Terus kita toilet Dapet sekat gigi Dapet Odol Dapet Apalagi nih Ini apa? Lotion Lotion Terus dapet Fanny Ticket Sama shower cap Ya Tuh liat Kacanya besar Dan disini Dilengkapi Ada Switch on off Lampunya Terus ada listrik disini Empat sampah Nah ini toiletnya Toiletnya Kayak gini aja sih kecil Nah ini Adalah Kamar mandinya Kamar mandinya Ada shower di atas Dan shower Flexible shower Ada di sebelah situ Oke Dan ini kita dapet Bed tub Cifuy banget Disini udah dipake Shower gel Conditioner Shampoo Standar Semuanya ada disini Terus Air panas dinginnya disini Kece banget Don't worry be happy Nah ini Kalau Kita buka Eh salah Sorry Kita buka Itu Tuh Pemandangannya langsung Kolam penang Pantai Keren banget sih ini Kamarnya Emang Ocean View Lalu Yuk Lihat lagi Ini Ini Adalah Ruang Ruang tamunya Semacam ruang tamunya gitu Terus Disini ada Colokan listrik Lalu ada Dua Dua slot Buat USB Ini deh Teleponnya Terus Ini enak nih bisa tidur-tiduran Disini Sambil nonton TV Nah ini mejanya Nah ini TV nya Normally kita kan bisa nontonnya disitu Nah ini TV nya TV nya bisa di Belok-belokin Ya kalau kita mau nontonnya di Aduh duh Kalau kita mau nontonnya di sofa Tinggal arahin ke sofa Kalau kita mau nontonnya di kasur Tinggal di Belokin ke arah kasur Nah itu kasur Ukuran kasurnya Dua kali dua King size Di sebelah kanan kirinya ada Colokan listrik Dan ada lampu tidurnya Di sebelah kanan Ada switch lampunya juga Untuk lampu Keseluruhan lampu dari kamar ini Dan Untuk switch Lampu yang ada di atas itu Oke Selanjutnya mari kita ke Balkon Nah ini dia balkonnya Disini juga ada bisa tempat duduk-duduk Enak banget Kalau sore gitu Ini ada kursi rotan Meja juga Itu ada gantungan handuknya Nah ini viewnya Aduh viewnya kece banget Nah disana restoran utamanya Terus Itu tadi yang gue bilang Swimming pool Disitu kayaknya ada bar nya gitu deh Bar nya Nah sedangkan spa nya ada di ujung sana Nggak kelihatan ketutupan pohon Gitu Oh iya Sebagai informasi tambahan adalah Ini kan ada sliding door Sliding door untuk ke balkon Sebagai informasi tambahan Sliding door ini Kalau pintunya kebuka Otomatis AC yang ada di dalam kamar akan mati Jadi Gue selalu sih Kalau mau ke balkon Gue tutup lagi Biar nggak mati Nah sekarang yuk Kita Review ranjangnya Seperti biasa Ini seperti biasa Di setiap kali Nginap di hotel Kan gue pasti review Gimana kasurnya Empuk apa nggak Nyaman apa nggak Untuk tidur Gitu Gimana menurut kamu Enak banget Kasurnya tuh Besar Empuk Enggak 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 empuk banget Sama seperti kasur hotel lainnya Seperti umumnya Dia medium Nggak terlalu keras Nggak terlalu empuk Cuman nyaman Ya ini entah kenapa nyaman banget Terus Bantalnya Dia bukan bantal Kayak biasa Biasanya Bantalnya gini nih Tuh dia bantalnya panjang Iya bantalnya panjang Jadi bisa jadi guling juga Yang satu tuh agak keras Yang satu agak Lembek Jadi Pas banget Kalau buat guling Terus Apa lagi yang bisa kita review Dari kamar ini Kira-kira Dara kulkas Oh iya Betul Ini tipe kamarnya adalah Kita di suite room Iya kita di suite room Sekarang Fasilitas sudah oke banget Ada bedtap Balkon Viewnya Langsung ke Ocean view Ocean view Gitu kan Tapi satu yang kurang Enggak ada kulkas sama sekali Iya Jadi kemarin kita bawa Kita bawa susu Terus bawa Macem-macem minuman Pas begitu mau masukin kulkas Mana nih kulkasnya gak ada Adanya cuman berangkas doang Adanya cuman deposit box aja Tapi enak banget sih kamarnya Luas Sebenernya kamarnya Luas kamarnya sih gak terlalu besar banget Tapi ngepas gitu ya Jadi dia juga bikin Bikin interiornya bagus sih Kece lah pokoknya Inep disini Sekalagi ya Kekurangannya cuma itu doang sih Menurutku Ya ya Terus Bicara sekalau wifi Wifi sih oke banget ya Wifi renceng Kalo di speedtest sekitar 5 Mbps 5-8 Mbps gitu Oke Wifi nya kece Terus AC nya dingin AC nya oke Air panas dingin di kamar mandinya juga bagus Apalagi channel TV Channel TV nya gak terlalu lengkap sih Channel TV nya dikit Cuman sekitar 20 20an channel Tapi yang utama-utama itu Kayak HBO, HBO It's, Fox Terus berita itu ada Jadi ya TV gak masalah ya Buat kita ya TV juga lumayan gede Sekitar 40 atau 50 inch ya 40 40 atau 50 inch oke banget Gitu Terus Apalagi Udah Makanan-makanan cukup Kita kan kemarin sempet makan dinner ya Gimana menurut kamu Makanan dinner Rasanya sih masih oke sih Cuman untuk sarapan Gak tau ya hotel sebagus ini Eee Expect nya kan wah banyak pilihan nih Wah rasanya pasti enak Tapi ternyata Eee Sedikit Apa ya Sedikit Dibawa ekspektasi Iya Rasanya tuh kayak hotel-hotel yang pada umumnya gitu Yang rasanya ya Standar gitu Dan pilihannya memang gak banyak sih Cuman kayak mengkor Cuman kayak ada Nasi, sayur, daging Udah itu doang Sama ya paling kayak omelette Segala macem itu Standar lah Beef bacon Eee Roti Roti-rotian Tapi lumayan Juice nya juga ada Juice nya sih enak banget sih Fresh banget Fresh juice banget Untuk masakan di restorannya Kalau misalkan kita Beli sendiri Sih rasanya oke ya Kemarin ngobain beberapa Kayak mie goreng Terus kayak Ada snack churros Terus dari segi harga juga masih Masih oke lah Untuk Eee hotel sekelas Eee Sebagus ini lah Sebagus ini Fasilitas disini Itu Ada kolam renang Seperti yang udah gue shoot tadi Kolam renang ada spa Ada gym Eee Lalu kita bisa pinjem sepeda Di depan Di lobi Terus Eee Apa lagi ya Parkiran mobil juga oke lah Memadai gitu Eee Terus Enaknya disini Misalnya bosen Nama makanan di hotel Itu buka go food aja Atau grab food Daerah sini banyak makanan yang Oke kok Kemarin kita juga coba grab food Dan deket ya Jaraknya gak terlalu jauh Paling sekilo Dua kilo Gitu lah Sebenernya sih kalo dari luar Gedung hotelnya sih kayak biasa aja Kotak doang Terus ya biasa banget Tapi Begitu masuk di dalam kamar Viewnya kalo misalkan emang booking yang ocean view itu gila sih Keren banget sih Tapi memang kayaknya Eee Disarankan kalo mau nginep disini ya ocean view ya Ya ocean view Karena Bagus banget Begitu kalian buka jendela Itu langsung terbentang luas lautan di depan sana Ya jadi sebenernya Eee Dia ada deluxe biasa Ada deluxe ocean view Even deluxe nya aja pun kalo lu cuman deluxe gak sweet ya Deluxe nya itu ocean view nya gokil dan Dan balkonnya tuh ya gak pelit pelit kecil gitu Enggak lu bisa gulang guling di balkon men Hehehe Pokoknya kece banget deh dialog Banyuwangi top banget hotelnya Viewnya ya Udah gitu Disini bayang pohon Enggak Memang panas cuaca disini panas Tapi Enggak gersang ya Enggak gersang Karena bayang pohon Udah gitu kemarin kita cobain pas dinner dibawah itu Kan biasanya kan kalo udara laut Kita kayak Ada berangin tapi lengket di kulit Kayak lengket berasa gak enak gitu Tapi kemarin tuh bener-bener adem kayak di gunung ya Bener-bener adem Anginnya tuh adem bukan angin pantai yang lengket gitu Yaudah segitu dulu deh Ini udah jam 9 lewat 16 Kita mau siap-siap mau check out Kita mau packing-packing dulu Kita akan balik lagi sebentar lagi BEEP 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 Terima kasih telah menonton!